Intro Bulan Madu membuat Iririn Ekawati makin tahu tentang Ibnu Jamil suami tercintanya. Ditemui di Jakarta, Rabu 31 Maret 2021, wanita cantik ini berkisah tentang kekonyolan Ibnu yang gemar buang angin. Yang menyenangkan kita road trip waktu itu dari Jakarta-Bali, Bali-Jakarta dan berdua saja 19 jam di jalan ternyata itu bikin kita berdua makin mengenal. Karena kan kita pacarannya baru 6 bulan jadi waktunya belum terlalu lama saling mengenalnya juga. Jadi itu cukup bisa mengenal sih karena benar-benar berdua ngobrolnya juga fokus gitu. Karena Ibnu sambil ngetir, aku juga harus nemenin terus jadi benar-benar apa ya, saling mengenal dan menyenangkan ternyata. Itu road trip pertama aku selama di sini yang jaraknya cukup jauh gitu. Banyak hal-hal baru yang disaul di Masuk Menjadi. Iya, ya kalau orang yang mocol pasti udah itu emang ternyata bukan waktu pertama kenal aja, emang aslinya begitu gitu. Terus itu lupa dia ternyata kayak lagi cerita apa terus kayak berapa-berapa second dia udah lupa lagi. Dan dia suka buang angin sebarangan. Ditanya soal momongan, Ririn pun menjawab lugas. Terima kasihnya aja soal momongan, iya. Lagi-lagi kalau belum apa nih sekarang, buat punya anak cepatnya? Nggak ada sih, kita mau menikmati dulu aja. Pacaran kan, karena kan pacarannya baru 6 bulan, terus menikah. Jadi setelah menikah ini juga kita menganggapnya pacaran. Masing-masing keluarga sudah mulai menghanyakan hal itu atau gimana? Apa gimana? Masing-masing keluarga untuk ngasih-ngasih. Nggak ada sih, mereka kayak santai juga aja. Karena kan memang kita berdua juga udah punya anak sebelumnya. Jadi kayak fokus sama yang ada. Tapi kalau Allah ngasih kita rejeki, ya kita akan terima. Satu hal yang membahagiakan Ririn, yakni Ibnu sangat dekat dengan anak-anaknya dari pernikahannya terdahulu. Oh iya, kalau Kak Lea yang kecil dekat banget sama Ibnu, panggilnya juga papa. Karena memang dia kan ditinggal papanya waktu umur 6 bulan. Jadi sama sekali belum pernah nyebut nama papa, terus kenal sama sosok papa tuh juga belum pernah. Ibnu adalah orang pertama yang dia panggil papa. Jadi dekat banget kalau Ibnu belum pulang dia yang nelfon, bukan aku. Jadi ya sedekat itu sih. Lantas bagaimana kisahnya perihal mereka berbisnis bersama? Adakah kesulitan berpartner kerja dengan suami sendiri? Lebih gampang bangun tidur bisa ngomongin kerjaannya. Enggak maksudnya sesuatu yang beda sih buat aku. Karena kita kan background pekerjaannya sama. Terus punya usahanya juga belajarnya bareng-bareng. Jadi otomatis nih kayak saling belajarnya juga lebih mudah. Saling menggulir apapun bisa lebih gampang. Terima kasih telah menonton!